Intro 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 Satu hari, kalau memang itu tergantung rejeki saja ikan hidupnya Kalau rejeki bagus bisa 10-10 ekor Ada kalanya 55 Satu hari Satu hari Intro 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 Ya memang pertama kalinya itu tetap kuat Kuat, tapi harus santai saja Kalau tidak santai ya tetap pasti Ada kalanya matanya timbul Kalau timbul itu sudah Tidak bisa diurus lagi, itu sudah juta mati Setiap minggu Setiap minggu, yang diutamakan itu cuma minyak saja Minyak itu yang diutamakan Satu minggu 20 liter saja kalau satu minggu Waki mesin ketinting Satu liternya 500 ribu Ya Satu liter berapa? Eh 14 14 ribu 15 ribu Ya Ambil ongkas Ambil langsung makan Tidak makan Ditampung satu bulan, kemudian tidak ada kapalnya Baru dijual Tapi sekarang kan sudah ada pembeli dari Sulawesi kan Jadi kan dia tidak ada di Sorong Di sini kan tinggal hari ini masuk Ditimbang langsung tunggu kapalnya baru kirim saja Sebulan bisa dapat berapa ekor? Eh Ya lumayan kalau satu bulan itu Lebih dari ratusan itu Iya Ada berapa jenis itu Kan yang sekarang kan mami kan sudah tidak diambil lagi Nah jadi yang cuma tongsengnya Taishengnya Sama Saisheng Ada yang garupa bebet Apa mulut tikus Sama loreng-loreng itu yang di pembebitan itu Singa kayak itu Balin semua Semuanya di beding Cuma yang nomor satu itu kan Garupa bebet Mulut tikus Terus itu tongseng Tongsengnya Terus Saisheng Taishengnya Mulut tikus berapa? Mulut tikus itu empat ratusan Satu ekor Itu yang ukuran berapa kilo? Besar apa itu? Dua setengah kah? Empat ratus ribu? Iya Empat ratus Sekarang kan cuma tergantung dari bosnya Dari Pak Ahong saja Dari Ahongnya Paling kan dikasih Kalau dikasih dua ratus Berarti dikasih ke plasma Berarti plasmanya kasih kasih kita paling seratus Bagus Kalau tergantung dengan plasma juga sekarang sudah tidak sama yang dulu Berbeda Dulu pelayanannya bagus Tapi sekarang terada Nomor satu kita punya pengeluaran ke minyak Bahan-bahan bakar lain itu Kita merokok apa Semua kan semua dari plasma Iya dikasih saja Nanti ada hasil Bar pemotongan Sekarang terada Paling kasih minyak 15-10 Dalam satu bulan bar ketemu mencari bagaimana Jadi pola penangkapan ikan hidup di Misol ini dimulai dari nelayan Setiap nelayan ini mempunyai pengepul Jadi nelayan ini Dan nelayan ke pengepul dan pengepul ke penampung yang lebih besar yang akan mengirim barang ini Jadi sebenarnya hanya ada tiga tingkatan Tapi di tingkat penampung dan seterusnya Itu belum teridentifikasi Dia menjual kemana Nah setiap pengepul ini mempunyai kerjasama dengan penampung mengenai menentukan harga Sehingga setiap nelayan juga mempunyai harga yang berbeda Kalau saya itu pertama datang ke nelayan dulu Nelayan Dia mencari kumpul Kita kumpul Setiap armada itu punya kerambak Jadi kita kumpul Nanti kita datangkan kapal Kapal dari Raja Ampat ini izin dari Raja Ampat Yang sekarang ini kita punya Bosnya itu Pak Ahong Seminarnya itu tergantung dari kita punya Bapak Angkat Kan kita ini Plasma ini ya dengar juga dari Bapak Angkat Kalau Bapak Angkat kasih naik harga Kita juga Kasih nelayan juga bagus Terus Karena operasional kita juga besar Kita ke pulau itu Makan biaya Kita bisa kalau dalam satu bulan Kita punya pemakaian itu juga ratusan liter bensin Saya sudah 3 tahun menjelang 4 tahun ya Kerja bodi daya ikan Dari ukuran 0,2 cm ya Sampai 0,6 cm itu Tantangannya itu paling banyak Pak Karena setiap minggu itu Kita harus dimandiin Pake air tawar ya Kasih naik paling 10-10 ekor Atau 20 ekor Satu tempat Baru taruh air tawar Biar kasih mandi dia 10 menit Baru dikembalikan lagi ke rambang Jadi harus rutinnya begitu tiap minggu Kalau tidak berarti ada depu gangguan itu Biasanya ada kutunya di badan ya Di badan-badan ikan itu semua ada kutu Jadi kalau dimandiin kan Kutunya tak lepas semua Biar dia bebas bergerak di dalam keramba Terus yang satu lagi itu Pak Kadang-kadang kalau dapat penyakit kan kita tidak tahu Tiba-tiba dia Kayak stress begitu aja Dia lari tabrak-tabrak keramba Tepakan itu harus betul-betul ikan itu bersih Dicuci dulu kasih bersih Jadi pertama kita angka beli dari masyarakat Ada yang datang jual kita beli Harus direndam dengan air es jual sampai Sini bilang ciling ya Kita kasih ciling dia gas keras Baru kasih masuk dalam koster lagi Jadi bisa makan tiap hari itu ada Kalau terlambat itu berarti kan Bisa termakan satu hari dua hari Ada yang bisa mati juga Karena terlambat makan Jadi makan satu hari itu Tiga kali pagi jam 8 Jam 12 Jam 6 sore Itu rutin tiap hari Budidaya ini juga sulit juga Karena kalau kita tidak tahu Dia punya tekniknya juga sama saja Tetap mati Ya karena sudah pernah diberikan itu Tapi tidak Mati semua Sekarang ini kita nilaian disini Itu cuma tidak ada punya siup saja itu Setinggal mati Kalau punya siup kan Bisa kasih naik ke kapal sendiri Kan bisa Tapi kalau tidak punya siup Ya mau bikin apa? Kalau jual ke Ahong itu tidak boleh masuk? Tidak bisa pak Itu ilegal itu Kenapa? Perikanannya Perikanan kan tidak mau seperti itu Saya tidak mau disimpan harganya Dari nilaian Kasian yang lain kan setinggal mati Tidak 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 Tidak